Intro Kalau Ratna, kita ingin tahu, Ratna apa yang terbayang ke depan? Ratna ingin menjadi apa? Ingin menjadi seorang guru, Pak. Seorang guru? Wah luar biasa, Tuhan. Dan disini ada seorang anak namanya Zainal Ardi. Nah, Zainal ini waktu ditanya oleh tim Kik Andy. Kalau ada Kik Andy datang, kamu mau apa? Aku mau baca puisi. Puisi tentang apa? Tentang kegalauan hatiku. Coba, inilah Zainal Ardi. Aceh, aman dan damai. Karya Zainal Ardi dan Adur Yatina. Di sini negeri kami, tempat kami berkarya untuk meraih cita-cita bangsa yang ada di depan mata kita. Demi menyongsong sang fajar, kami rela berkorban agar Aceh aman dan damai. Bangunlah, ya bangsa. Gapailah semua cita-citamu walaupun itu setinggi langit. Raihlah cita-citamu demi kebangkitan bangsa dan negara kita. Wahai saudaraku, sungguhnya kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dan bukan untuk bercerai-berai dan berperang angkat senjata. Wahai saudaraku, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah ia musuhmu. Karena sebenarnya, setan itu hanya mengajak kamu kepada kebencian. Wahai saudaraku, hentikanlah peperangan di negeri kami ini. Jangan pernah ada lagi laras panjang, guncangan, dan jeritan manusia yang tak henti di Acehku ini. Wahai saudaraku, marilah kita ciptakan Aceh yang damai dan aman untuk selama-lamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi, dia membaca puisi dengan hebat sekali karena ternyata memang dia juara dua lomba baca puisi selok suma weh. Hahaha. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.